Ponton Tukbot bermuatan kayu akasya menghantam dermaga 1, roro air putih, bengkalis. Akibat kejadian tersebut, bagian ujung dermaga yang baru saja diperbagi kembali mengalami rusak parah. Diduga akibat angin kencang yang melanda pulau bengkalis membuat ponton Tukbot bermuatan kayu akasya menghantam dermaga 1, roro air putih, bengkalis. Akibat kejadian tersebut, dermaga 1 yang baru saja dibangun mengalami kerusakan parah di bagian ujung dermaga. Angin kencang yang terjadi pada selasa sore sekitar pukul 17.30 waktu di Syabarat membuat kapal Tukbot kehilangan arah sehingga ponton bermuatan kayu akasya menabrak ujung dermaga. Akibat kejadian tersebut, aktivitas pelayanan roro sempat dihentikan sementara waktu untuk memastikan kondisi kayu-kayu sudah bersih dan tidak mengganggu aktivitas kapal roro. Kabit Pelabuhan Dinas Perhubungan Bengkali Sugeng mengatakan kondisi dermaga 1 di bagian ujung mengalami kerusakan dan pihaknya akan memanggil pihak perusahaan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Kalau posisi dermaga yang baru kita bangun, alhamdulillah itu tidak terdampak. Tidak terdampak karena memang dia tidak menyenggol di posisi dermaga kita yang baru kita perbeki. Namun dia menyenggol di ujung dari vendor kita. Nah, tadi pagi saya berserta Pak Kadis dan beberapa staff meninjau ke lokasi memang ada sedikit kerusakan. Dan ini sudah didata, jika data, dan ini akan kita laksanakan untuk rapat seperti apa hasilannya sikap dari vendor terkait pemilik perusahaan yang akan kita rapatkan. Dan itu bagaimana kita laksanakan. Prosedurnya ada, prosedurnya ada, jadi kita usahakan apakah itu nanti. Karena biasanya setiap perusahaan kapal ini mereka juga berasuransi di bagaimana ininya prosedurnya ini yang sudah kita pelajari. Dengan kawan-kawan kita juga sudah cari-cari kasus yang sama, karena memang kasus-kasus seperti ini kan bukan hanya bersekali terjadi. Seperti apa prosedurnya. Tapi kita usahakan. Saat ini armada kapal takbut sedang dilakukan pemeriksaan oleh Pol Air Polres Bengkalis untuk mengetahui pasti penyebab kecelakaan tersebut. Dari Bengkalis, Dede Moko, Defra Srianda, Ceria TV melaporkan.